Alam Surgawi berada di bawah kendali yang mulia Surgawi. Mengapa pavilion bayangan Surgawi merupakan pengecualian? Bisakah Anda memberitahu saya? Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu di tempat latihan pavilion bayangan Surgawi. Zui Yue tidak menjawab. Aura Zui Yue sedingin es, rasa dingin yang membuat orang berada ribuan mil jauhnya. Aku diperintahkan untuk mengajarimu. Aku hanya punya waktu tiga hari. Kata-kata Zui Yue tidak panas dan tidak dingin. Berapa banyak orang yang ada di pavilion bayangan Surgawi? Feng Wuchen bertanya lagi. Mengetahui terlalu banyak tidak baik untukmu. Nada bicara Zui Yue masih suam-suam kuku. Mendengar ini, Feng Wuchen merasa tertekan. Dia telah bertemu dengan seorang pembunuh yang begitu dingin. Aku benar-benar tidak menyukaimu. Pembunuh belum tentu sedingin kamu. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, aku juga tidak menyukaimu. Aku hanya diperintahkan untuk mengajarimu. Aturan pertama pavilion bayangan Surgawi adalah kamu harus mematuhi perintah. Zui Yue berkata terus terang dan melemparkan belati ke Feng Wuchen. Apakah kamu tidak akan menerima misi? Feng Wuchen bertanya sambil melihat belati di tangannya. Belati ini eksklusif untuk pavilion bayangan Surgawi. Hanya para pembunuh dari pavilion bayangan Surgawi yang memiliki tulisan, bayangan Surgawi, yang terukir di atasnya. Namun, itu hanya artefak roh. Tidak ada misi yang cocok untukku untuk saat ini. Kata Zui Yue, nadanya tidak berubah. Zui Yue berkata, seorang pembunuh harus membunuh musuh dengan serangan paling fatal dalam waktu sesingkat mungkin. Kamu harus kejam. Ini yang paling mendasar. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Pada hari pertama, Zui Yue mengajari Feng Wuchen tentang pembunuh dan aturan pavilion bayangan Surgawi. Pada hari kedua, dia membimbing Feng Wuchen untuk melatih keterampilan pembunuhannya di tempat latihan. Pada hari ketiga, Zui Yue memberi Feng Wuchen gulungan seni abadi untuk dikembangkan sendiri oleh Feng Wuchen. Tiga hari pengajaran berakhir begitu saja. Seperti yang dikatakan Zui Yue, dia hanya diperintahkan untuk mengajar, bukan melatih. Zui Yue, apakah ada misi yang cocok untukku? Feng Wuchen bertanya. Zui Yue melirik Feng Wuchen dan berkata, hanya kultifator alam Raja Surgawi yang dapat menerima misi. Dengan kekuatan Anda, Anda tidak dapat melakukan misi apapun. Dengan itu, sosok Zui Yue berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang. Orang ini, Feng Wuchen bisa dikatakan sangat tertekan terhadap muncaser. Zui Yue tidak memahami Feng Wuchen, dan hanya mengetahui bahwa Feng Wuchen berada di tahap tengah alam mendalam langit. Dia hanya membuat kesimpulan berdasarkan budidaya Feng Wuchen. Meskipun Feng Wuchen hanya berada di tahap tengah alam langit yang mendalam, kekuatan sejatinya pasti tidak kalah dengan tahap akhir alam langit yang mendalam, atau bahkan lebih kuat. Feng Wuchen tiba di aula misi. Paviliun bayangan langit menerima semua misi hadiah, termasuk misi untuk membunuh Celestial Tyrk. Para pembunuh yang menerima misi tidak perlu mengetahui informasi lain. Mereka hanya perlu membunuh. Sesederhana itu. Siapapun yang ingin membalas dendam dapat menantang Sky Shadow Paviliun. Namun, mereka harus mempertimbangkan kekuatan mereka sendiri sebelum melakukannya. Asasin KZKG, di sini untuk menerima misi. Feng Wuchen memberi hormat. Mundur, kultifasimu tidak berada di alam Raja Surgawi, jadi kamu tidak dapat menerima misinya. Kembalilah ketika kamu menerobos ke alam Raja Surgawi. Sebuah suara penuh keagungan datang dari Aula Utama. Feng Wuchen berkata, Bukankah ada misi untuk membunuh ahli alam mendalam langit tahap akhir? Saya harus bisa melakukannya. Feng Wuchen cukup yakin dengan kekuatannya sendiri. KZKG, tahukah kamu apa arti kegagalan? Suara agung terdengar. Aku tahu. Feng Wuchen mengangguk. Jika pembunuhan itu gagal, Paviliun Bayangan Langit akan segera mengirimkan pembunuh yang lebih kuat untuk mengambil alih misi dan membunuh pembunuh yang gagal tersebut. Ini adalah salah satu aturan dari Sky Shadow Paviliun. Paviliun Bayangan Langit tidak mengizinkan kegagalan apapun. Jika kamu gagal, meskipun kamu direkomendasikan oleh Dewa Naga, kamu akan mati. Anda harus berpikir dengan hati-hati. Suara penguasa surga terdengar di samping Feng Wuchen. Sudah, jawab Feng Wuchen tanpa ragu-ragu. Pergilah, kata penguasa surga dengan tenang. Bibir Feng Wuchen sedikit melengkung, dan dia pergi dengan percaya diri. Sosok lain melintas dan berkata, Tuan surga, dia baru bergabung dengan Paviliun Bayangan Langit selama tiga hari. Dia bahkan bukan pembunuh bayaran perak. Mengapa Anda membiarkan dia mengambil misi? Ketua Paviliun merekomendasikannya. Saya ingin tahu apa yang istimewa dari dia, kata penguasa surga dengan acuh tak acuh. Penguasa surga sebenarnya membuat pengecualian lagi untuk Feng Wuchen. Di suatu tempat dalam kegelapan, Zui Yue sedikit mengernyit. Begitu Feng Wuchen meninggalkan Paviliun Bayangan Langit dan tiba di Danau Matahari dan Bulan, Zui Yue memblokirnya. Jika misinya gagal, aku akan membunuhmu. Nada suara Zui Yue masih suam-suam kuku. Terima kasih atas pengingatmu. Feng Wuchen tidak peduli dan terbang menjauh. Melihat Feng Wuchen terbang menjauh, Zui Yue mengerutkan kening. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Misi Feng Wuchen sangat sederhana. Bunuh saja pemburu hadiah itu. Zhao Yanzong, kota kaisar yang jatuh, alam mendalam langit tahap akhir. Informasi misi bonti sangat singkat. Beberapa hari kemudian, di pinggiran kota kaisar yang jatuh, Feng Wuchen, yang berpakaian seperti seorang pembunuh, mencegat seorang pria parubaya. Pembunuh pavilion Bayangan Langit, pria parubaya itu menatap Feng Wuchen dengan dingin. Melihat pakaian Feng Wuchen, pria parubaya itu menebak identitas Feng Wuchen. Feng Wuchen mengaktifkan kekuatan waktu dan melesat seperti kilat. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan belati pavilion Bayangan Langit dan menyerang dengan ganas. Alam mendalam langit tingkat menengah. Pria parubaya itu berkata dengan nada menghina, kamu bahkan bukan pembunuh medali perak dan kamu berani membunuhku. Anda hanya mendekati kematian. Ketika suara pria itu turun, dia tiba-tiba menyadari bahwa tubuhnya tidak bisa bergerak. Harus dikatakan bahwa gerakannya sangat lambat. Desir. Cih. Saat itu juga, cahaya kemasan melintas, diikuti semburan darah segar. Ekspresi pria itu dipenuhi rasa tidak percaya dan putus asa. Ini, apa yang terjadi? Baru saja, pria itu mencengkeram lehernya ketakutan dan akhirnya pingsan tak berdaya. Dari pengaktifan kekuatan waktu hingga hilangnya waktu, dibutuhkan waktu kurang dari satu detik. Itu dilakukan sekaligus, bersih dan efisien. Pembunuhan sekali pukul. Pembunuhan tidak pernah menjadi metodeku. Yang kuinginkan adalah pembunuhan langsung. Bibir Feng Wuchen membentuk senyuman sinis. Membunuh Sky mendalam rilem tahap akhir semudah membalikkan tangannya ke Feng Wuchen. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar bisa mencapai one hit kill. Dalam kegelapan, Muncaser melebarkan matanya karena terkejut dan melompat ketakutan. Muncaser khawatir Feng Wuchen tidak bisa mengalahkan musuh, tapi dia tidak menyangka musuh bahkan tidak punya kesempatan untuk bergerak. Sedikit mengernyit, Muncaser berkata pada dirinya sendiri, kekuatan tadi sangat tidak biasa. Tampaknya memiliki semacam pengekangan yang membuat musuh tidak dapat bergerak untuk sesaat, memungkinkan dia menyelesaikan pembunuhan satu pukulan sempurna dengan kecepatan mencengangkan. Anak ini tidak sederhana. Melapor ke Tuhan Surga, Muncaser segera mengirimkan suaranya. Bagaimana itu? Suara penguasa langit terdengar. Pembunuhan sekali pukul. Musuh tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Muncaser melaporkan dengan jujur. Oh, pembunuhan sekali pukul. Tuhan langit bertanya dengan heran, apakah dia benar-benar sekuat itu? Kecepatan Feng Wuchen cukup mencengangkan. Kekuatannya sangat tidak biasa, dan dia tidak menggunakan kekuatan aslinya. Muncaser mengirimkan suaranya. 1102. Sekali tembak mati. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk bergerak. Apakah anak baru ini benar-benar kuat? Apakah alam surga mendalam tingkat menengah benar-benar secepat itu? Pembunuhan satu pukulan Feng Wuchen terhadap Zhao Yanzhong mengejutkan banyak pembunuh di pavilion bayangan langit. Seorang pemula yang baru saja bergabung dengan Sky Shadow Pavilion beberapa hari yang lalu dan bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menerima misi telah menyelesaikan pembunuhan yang sempurna. Zhao Yanzhong jelas tidak lemah, tapi Feng Wuchen bisa membunuhnya dalam sekejap. Kekuatan semacam ini cukup untuk mengejutkan para pembunuh lain di pavilion bayangan langit. Feng Wuchen, bagus sekali. Ini hadiahmu. Di aula utama, Raja Langit menyerahkan hadiah yang pantas diterima Feng Wuchen. Double, Feng Wuchen sedikit terkejut. Kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menerima misi, tetapi kamu mampu menyelesaikan pembunuhan yang begitu sempurna. Ini adalah hadiah tambahanku untukmu, kata Raja Langit dengan tenang. Jadi begitu, Feng Wuchen tersenyum dan tidak berdiri pada upacara. Jika ada misi yang cocok untukku, beritahu aku. Aku benar-benar membutuhkan batu surgawi. Membunuh Raja Surgawi tahap awal seharusnya tidak menjadi masalah, kata Feng Wuchen sambil berjalan keluar dari aula utama. Feng Wuchen masih cukup yakin dengan kekuatannya. Pavilion bayangan langit yang tidak terkendali membuat Feng Wuchen merasa sangat nyaman. Melihat sosok Feng Wuchen yang pergi, mulut Raja Langit membentuk senyuman tipis. Membunuh Raja Surgawi tahap awal. Alam surga mendalam tingkat menengah versus Raja Surgawi tahap awal. Dia masih begitu percaya diri dalam pertempuran yang melampaui alam. Raja Langit berpikir dalam hati. Feng Wuchen awalnya hanya mendapat hadiah seribu batu surgawi untuk misi pembunuhan ini. Raja Langit menggandakannya, menjadikannya dua ribu batu surgawi. Setelah meninggalkan aula utama, Feng Wuchen langsung meninggalkan Danau Matahari dan Bulan. Dewa Naga merekomendasikannya. Mungkinkah dianggota Dewa Naga? Tapi kenapa aku tidak bisa merasakan aura apapun yang berhubungan dengan Dewa Naga pada dirinya? Saat Feng Wuchen meninggalkan Danau Matahari dan Bulan, sosok Zui Yue melintas dan muncul. Muncaser sepertinya mulai tertarik pada Feng Wuchen. Dia sepertinya sangat penasaran dengan asal-usul Feng Wuchen. Penyembunyian Feng Wuchen terlalu dalam. Muncaser tidak bisa melihatnya. Pada bulan berikutnya, Feng Wuchen menerima misi saat berkultivasi. Harus dikatakan bahwa batu roh surga memang merupakan harta karun untuk budidaya. Setelah sebulan, kultivasi Feng Wuchen meningkat pesat. Dia sekali lagi merasakan peningkatan budidayanya. Kegembiraan yang telah lama hilang untuk menjadi lebih kuat telah kembali. Namun, dengan situasi Feng Wuchen saat ini, tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk menerobos ke tahap akhir alam mendalam langit. Meskipun batu surgawi dapat meningkatkan basis kultivasi saya, kecepatannya terlalu lambat. Saya harus mencari jalan pintas lain. Sepertinya saya hanya dapat mengandalkan pil obat untuk meningkatkan basis kultivasi saya, Gumam Feng Wuchen. Sayangnya, Feng Wuchen tidak tahu banyak tentang pil di alam surga, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk memahaminya. Feng Wuchen memiliki garis keturunan Dewa Naga yang paling ortodoks. Bakatnya sangat tinggi, dan kecepatan kultivasinya sangat mencengangkan. Namun, dia belum puas. Membuka matanya sedikit, Feng Wuchen berkata, cari waktu untuk pergi ke kamar dagang domain roh untuk memahami tumbuhan di alam surga. Desir. Pada saat ini, sesosok muncul dan muncul. Itu adalah pengejar bulan. Sebuah misi. Feng Wuchen bertanya. Liu Xuan, Raja Surgawi tahap awal, murid tertua Istana Bulan Cerah, kata Muncaser. Murid Istana Bulan Terang, Feng Wuchen sedikit mengernyit. Misi ini sangat sulit bagimu. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Kamu bukan tandingannya. Raja Surgawi bertanya apakah kamu mau menerimanya. Pengejar bulan memandang Feng Wuchen. Sepertinya dia tidak ingin Feng Wuchen menerima misi ini. Feng Wuchen tidak ragu-ragu sama sekali. Dia tersenyum tipis dan berkata, saya ingin hadiah tiga kali lipat. Apakah kamu bercanda dengan hidupmu? Muncaser sedikit mengernyit. Suaranya dingin. Setelah menyelesaikan misi ini, saya seharusnya bisa menjadi pembunuh Kartu Perak dan menikmati sumber daya budidaya pavilion bayangan langit. Feng Wuchen berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Desir. Sosok Feng Wuchen berubah menjadi cahaya kemasan dan melesat, bergegas menuju Istana Bulan Cerah. Jika kamu gagal, aku akan membunuhmu secara pribadi. Gumam Muncaser. Sosoknya melintas dan menghilang. Istana Bulan Cerah hanyalah pasukan kelas dua atau tiga di alam surga. Kekuatannya sangat biasa. Tentu saja, itu berlaku untuk seluruh alam surga. Bagi Feng Wuchen, Istana Bulan Cerah adalah kekuatan yang menakutkan. Kakak senior Liu, ada seseorang bernama Win Sado di luar mencarimu. Dia bilang ada sesuatu yang penting. Di dalam Istana Bulan Cerah, seorang murid berkata kepada Liu Xuan. Bayangan angin, Liu Xuan sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya. Saya belum pernah mendengar tentang dia. Saya tidak mengenalnya. Dia berada di luar gerbang gunung. Dia juga meminta kakak senior Liu untuk keluar dan menemukannya. Murid itu melanjutkan. Saya mengerti. Liu Xuan berkata. Karena penasaran, dia berjalan menuju gerbang gunung. Tidak ada seorang pun di luar gerbang gunung. Di mana dia, Liu Xuan mengerutkan kening dalam-dalam. Dia melihat ke kiri dan ke kanan tetapi tidak melihat siapapun. Desir Saat Liu Xuan hendak kembali, bayangan hitam aneh melintas. Siapa? Liu Xuan mengerutkan kening dan berteriak dengan dingin. Saat dia menoleh, bayangan hitam itu sudah menghilang. Liu Xuan segera mengejarnya. Desir, desir, desir. Dua bayangan hitam saling berkejaran di gunung. Mereka sangat cepat sehingga orang hanya bisa melihat garis-garis hitam yang berkedip-kedip. Dia ada di sini. Bibir Feng Wuchen melengkung berbahaya. Beberapa menit kemudian, keduanya berhenti mengejar dan sampai di puncak gunung yang megah. Kamu adalah bayangan angin. Siapa kamu? Mengapa kamu membawaku ke sini? Liu Xuan bertanya dengan suara rendah. Dia menatap punggung Feng Wuchen dengan dingin. Untuk mengambil kepalamu, Feng Wuchen perlahan berbalik. Pembunuh pavilion bayangan langit. Melihat wajah Feng Wuchen, ekspresi Liu Xuan sedikit berubah. Kamu memiliki penglihatan yang bagus. Feng Wuchen mencibir. Dia mengaktifkan kekuatan ilahi penciptaannya dan Feng Wuchen melesat seperti kilat. Cahaya dingin menyala dan belati muncul entah dari mana. Aura mendominasi Feng Wuchen telah mencapai alam surga yang mendalam tahap akhir. Kekuatan tempurmu sebenarnya meningkat pesat. Namun, pavilion bayangan langit tidak memiliki pembunuh lemah sepertimu. Liu Xuan terkejut. Namun, ketika dia melihat kekuatan Feng Wuchen, dia sama sekali tidak menganggap serius Feng Wuchen. Bayangan Dewa Naga. Feng Wuchen berteriak dengan suara rendah. Dia menggunakan teknik gerakannya, dan kecepatannya meningkat pesat. Hah! Liu Xuan mencibir dengan arogan tanpa rasa takut. Kecepatan Feng Wuchen sangat menakutkan. Beberapa detik kemudian, sosok Feng Wuchen tiba-tiba muncul di sebelah kanan Liu Xuan. Belati itu menusuk ke depan tanpa ampun. Dentang. Sayangnya, tidak peduli seberapa cepat Feng Wuchen, dia tidak bisa lebih cepat dari Liu Xuan. Yang terakhir hanya menggunakan dua jari untuk menangkap belati Feng Wuchen. Kekuatan Liu Xuan yang kuat tidak dapat menggerakkan Liu Xuan sama sekali. Nak, kamu ingin membunuhku dengan sedikit kekuatan ini. Anda melebih-lebihkan diri sendiri. Saya akan mengirim Anda dalam perjalanan sekarang. Liu Xuan mencibir. Matanya bersinar karena niat membunuh. Feng Wuchen mengaktifkan tahap ketiga dari badan negara berdaulat. Kekuatan tempurnya meningkat pesat dan aura yang sangat mendominasi meledak. 1103. Zhu Yue, anak ini tidak sederhana. Dia bisa meningkatkan kekuatannya sedemikian rupa. Tidak heran dia bisa membunuh Zhao Yan Zhong dalam satu pukulan. Puncak alam surga mendalam tahap akhir. Saya tidak dapat mempercayainya. Di puncak gunung, beberapa pria dan wanita berpakaian seperti pembunuh memandang Feng Wuchen dengan kaget. Kekuatan yang digunakan Feng Wuchen bukanlah kekuatan alam surga yang mendalam. Ini adalah jenis kekuatan khusus. Berbeda dari kekuatan sebelumnya, ia juga mendominasi. Zhu Yue juga terkejut. Armor Kilin. Namun, guncangannya belum berakhir. Saat Feng Wuchen mengeluarkan armor kilin, auranya melonjak lagi. Kekuatan agung berubah menjadi hembusan angin. Raja Surgawi tahap awal, Zhu Yue dan para pembunuh lainnya terkejut. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan alam surga mendalam tahap menengah dapat mencapai Raja Surgawi tahap awal. Apakah anak ini monster? Kesenjangan antara alam surga yang mendalam dan alam Raja Surgawi sangat besar. Kekuatannya bisa mencapai Raja Surgawi tahap awal. Sepasang sayap hitam ini sepertinya, artefak Surgawi. Para pembunuh sangat terkejut dengan Feng Wuchen. Kekuatannya berhasil menembus Raja Surgawi tahap awal dalam sekali jalan. Liu Xuan bahkan lebih terkejut lagi. Ekspresinya membeku. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, siapa yang akan percaya bahwa seorang kultifator alam surga mendalam tahap menengah dapat mencapai Raja Surgawi tahap awal? Feng Wuchen mengangkat mata gelapnya sedikit dan mengarahkannya ke Liu Xuan. Dia berkata dengan dingin, aku akan membunuhmu. Apakah kamu meremehkanku? Wajah Liu Xuan langsung berubah menjadi ganas. Dia sangat marah. Suara mendesing. Liu Xuan yang marah melepaskan kekuatan penuhnya. Tubuhnya bersinar dengan lampu hijau dan dia terbang tanpa ragu-ragu. Dia seperti sambaran petir hijau. Auranya agung dan serangannya sangat dahsyat. Dengan senyuman di wajahnya, Feng Wuchen tidak mundur dan menyambut serangan itu dengan sebuah pukulan. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Dalam sekejap mata, kedua tinju itu bertabrakan. Dengan ledakan, kekuatan dahsyat bergulir dan pegunungan bergetar. Kamu bisa memblokir kekuatanku. Liu Xuan terkejut. Dia tidak percaya bahwa seorang kultifator alam surga mendalam tingkat menengah dapat menahan kekuatan penuhnya. Raja Surgawi tahap awal tidak lebih dari ini. Feng Wuchen mencibir sembrono. Setelah melampaui kesengsaraan dan naik, tubuh fisik Feng Wuchen menjadi lebih kuat dengan pesat. Kekuatan ilahi dao surgawi dan sepuluh kekuatan kuno yang besar juga mengalami transformasi. Itu pasti tidak sebanding dengan sebelum dia naik. Huff, tidak heran Anda dapat menerima misi Karunia Pavilion Bayangan Surgawi. Jadi kekuatanmu telah mencapai alam Raja Surgawi. Liu Xuan berkata dengan muram. Niat membunuh di matanya menjadi lebih ganas. Namun, karena kamu datang untuk membunuhku, misimu ditakdirkan untuk gagal. Liu Xuan berteriak dengan dingin. Mengapa kamu mengatakan itu? Feng Wuchen tidak menunjukkan rasa takut, tapi dia tidak berani meremehkan musuh. Tidak peduli apa, Liu Xuan adalah Raja Surgawi tahap awal dan sangat kuat. Kamu mendekati kematian, Liu Xuan mengertakkan gigi dan meraung. Saat dia mundur, dia membentuk segel dengan tangannya dan mengumpulkan kekuatan yang menakutkan. Seni abadi, tinju ilahi pertarungan surga. Liu Xuan meraung dan meninju ke udara. Tinju energi cian yang panjangnya ratusan kaki ditembakkan, membawa ledakan sonic yang memekakkan telinga. Tinju ilahi naga purba. Feng Wuchen tidak mau kalah. Dengan suara gemuruh, tinjunya bersinar dengan cahaya kemasan dan dipenuhi dengan energi yang sangat mendominasi. Akhirnya, dia meninju dan tinju energi emas keluar. Ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Kedua kekuatan besar itu bertabrakan dan meledak. Riak energi yang kuat dari ledakan menyapu dengan dahsyat, menyebabkan gunung yang mengjulang tinggi itu runtuh. Riak energi yang sangat kuat memaksa Feng Wuchen mundur puluhan meter. Dia merasakan sakit yang luar biasa di dadanya. Dia memang sangat kuat. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Ekspresinya berubah menjadi serius. Desir. Detik berikutnya, sosok Liu Suan tiba-tiba muncul di belakang Feng Wuchen dan meninjunya dengan keras. Liu Suan berkata dengan sengit, dasar bocah. Anda sebenarnya dapat memblokir seni abadi saya. Anda memang cukup mampu. Feng Wuchen segera merasakan kemunculan Liu Suan. Sosoknya tiba-tiba menghilang ke udara, menghindari serangan Liu Suan. Sangat cepat, Liu Suan mengerutkan kening. Detik berikutnya, Feng Wuchen sudah berada ratusan meter jauhnya. Liu Suan diam-diam terkejut dengan kecepatannya yang mengejutkan. Sungguh kecepatan yang mengejutkan. Dia bahkan lebih cepat dari Liu Suan, seru seorang pembunuh yang menyaksikannya. Mun Ca Sing sedikit mengernyit. Teknik gerakannya sangat mengesankan. Rasanya seperti awan bergerak dan air mengalir. Saya benar-benar tidak tahu berapa banyak usaha yang dia lakukan. Kekuatan Feng Wuchen sangat mendominasi. Tepatnya, tubuh fisiknya sangat kuat. Jika tidak, dia tidak akan mampu memblokir seni abadi Liu Suan. Lanjut Mun Ca Sing. Desir. 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 Feng Wuchen tiba-tiba menyerang. Sosoknya melintas ke kiri dan ke kanan. Kecepatannya sangat mengerikan, sehingga mustahil untuk menangkap tubuh aslinya. Cahaya dingin muncul di tangannya dan belati muncul entah dari mana. Dalam sekejap mata, Feng Wuchen tiba-tiba muncul di sisi kanan Liu Suan. Belati di tangannya dengan kejam menebas leher Liu Suan. Hah, Liu Suan, yang merasakan ini, mendengus dingin. Dia mengedarkan esensi surgawinya dengan sekuat tenaga dan memadatkan pedang energi di lengan kanannya. Cii. Saat Liu Suan menyerang, cahaya dingin menyala dan luka berdarah muncul di leher Liu Suan. Liu Suan, yang berada dalam kondisi menyerang, terkejut. Lengan yang dia gunakan untuk menebas Feng Wuchen benar-benar mengenai bayangan buram. Liu Suan tidak tahu kapan Feng Wuchen muncul di sebelah kirinya. Dia jelas-jelas berada di pihak kanan sekarang. Dia bahkan tidak tahu bagaimana Feng Wuchen menyerang. Cincin penyimpananmu adalah milikku. Feng Wuchen mencibir. Dia meraih udara dan dengan paksa mengambil cincin penyimpanan Liu Suan. Aura Liu Suan menghilang dan tubuhnya jatuh ke pegunungan. Apa yang terjadi tadi? Dia terlalu cepat. Saya tidak melihatnya dengan jelas sama sekali. Seorang pembunuh bayaran tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dia juga tidak melihat bagaimana belati Feng Wuchen menebas leher Liu Suan. Kecepatan, kekuatan, ketangkasan, reaksi, dan persepsinya semuanya sangat kuat. Kecepatan adalah aspeknya yang paling menakutkan, kata seorang pembunuh wanita seksi yang mengenakan baju kulit hitam tanpa ekspresi. Kita semua meremehkan kekuatannya. Muncaser mengerutkan kening dan berkata. Meremehkan kekuatan siapa? Saat Muncaser selesai berbicara, suara Feng Wuchen tiba-tiba terdengar dari belakang mereka. Saat suara Feng Wuchen terdengar, ekspresi Muncaser dan tiga pembunuh lainnya berubah drastis. Kecepatan macam apa ini? Itu sebenarnya melampaui rentang persepsi Muncaser dan tiga lainnya dan mereka tidak menyadarinya sama sekali. Ada apa dengan kecepatan anak ini? Kapan dia datang? Seorang pria terkejut dan memandang Feng Wuchen dengan tidak percaya. Jika itu adalah serangan diam-diam, kita bahkan tidak akan tahu bagaimana kita mati. Pembunuh wanita itu mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri. Aku tahu. Ini adalah teleportasi Dewa Naga. Anak ini memang anggota Dewa Naga. Tidak heran Raja Surgawi membuat pengecualian untuk menerimanya dan bahkan memberinya misi. Muncaser terkejut. Kempatnya menatap Feng Wuchen dengan ekspresi kaku. Saat ini, mereka sedikit takut pada Feng Wuchen. Kalian semua melihatnya. Setelah kembali, aku akan dianggap sebagai pembunuh perak sejati di pavilion bayangan langit. Feng Wuchen tersenyum tipis. 1104 Feng Wuchen telah menyelesaikan misi membunuh Liu Xuan dan memperoleh pengakuan dari pavilion bayangan langit. Dia telah berhasil menjadi seorang pembunuh perak. Sebagai seorang kultifator alam surga mendalam tingkat menengah, dia mengandalkan kecepatannya yang mengejutkan untuk membunuh Raja Surgawi tahap awal. Dengan kekuatan Feng Wuchen, bahkan jika dia belum menerobos ke alam Raja Surgawi, dia masih memenuhi syarat untuk menjadi pembunuh perak. Dengan hadiah tiga kali lipat dan cincin penyimpanan Liu Xuan, hasil panennya tidak buruk. Setelah meninggalkan Sky Shadow Pavilion, seorang pembunuh wanita seksi dengan armor kulit hitam berdiri di permukaan Danau Matahari dan Bulan. Nama pembunuh wanita itu adalah Ming Yue. Dia memiliki sosok montok dan sangat i. Rambut birunya mencapai bahunya, tapi wajahnya yang menawan tertutup lapisan es. Feng Wuchen hanya meliriknya. Tanpa berkata apa-apa, dia terbang. Ming Yue mengerutkan alisnya. Dengan sosoknya yang mengesankan dan penampilannya yang sangat cantik, dia menjadi incaran banyak pria. Namun, Feng Wuchen hanya meliriknya. Bayangan angin, tiba-tiba Ming Yue berkata. Apa masalahnya? Ming Yue sedingin es. Feng Wuchen benar-benar tidak ingin mengganggunya. Namun, sejak Ming Yue berbicara, Feng Wuchen tidak akan berpikiran sempit hingga mengabaikannya. Aku mendengar dari Zui Yue bahwa kamu direkomendasikan oleh Dewa Naga. Apa hubunganmu dengan Dewa Naga? Ming Yue memandang Feng Wuchen. Itu adalah aturan pavilion bayangan langit. Aku tidak boleh membiarkan orang asing mengetahui terlalu banyak tentangku. Feng Wuchen mengangkat bahu. Dia tidak punya niat untuk menjawab. Kalau begitu aku akan menganggapnya sebagai ya. Keterampilan ilahi dari teleportasi tidak bisa membodohiku, kata Ming Yue tanpa ekspresi. Feng Wuchen tidak keberatan sama sekali. Dia berkata dengan acu-ta'acu, jika tidak ada hal lain, aku akan pergi dulu. Sebagian besar pembunuh di pavilion bayangan langit adalah serigala yang sendirian. Terutama para pembunuh yang kuat, mereka tidak pernah menunjukkan diri mereka. Aku punya misi yang membutuhkan bantuanmu, kata Ming Yue lagi. Jangan bercanda. Pada levelmu, aku tidak bisa membantu. Kamu harus mencari Zui Yue. Feng Wuchen tampak tidak berdaya. Budidaya Ming Yue telah mencapai tahap akhir dari alam Raja Surgawi, yang mirip dengan budidaya Yue Zui. Kekuatannya jauh di atas Feng Wuchen. Feng Wuchen menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi paling banyak, kekuatan bertarungnya hanya mampu melawan Raja Surgawi tahap awal. Bahkan jika dia bisa menghadapi Raja Surgawi tingkat awal, dia tidak akan mampu melawan Raja Surgawi tingkat menengah. Bukan karena Feng Wuchen tidak mau membantu. Itu karena perbedaan kekuatan. Sekalipun Feng Wuchen ingin membantu, dia tidak bisa. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Kamu hanya perlu membawaku dan melarikan diri. Setelah ini selesai, kamu akan diberi imbalan, kata Ming Yue. Terus terang, dia ingin memanfaatkan teleportasi Feng Wuchen. Sambil berbicara, Ming Yue mengeluarkan pelet dan melemparkannya ke Feng Wuchen. Dia berkata, obat-obat mujarab langit yang mendalam sudah cukup untuk membantu Anda menerobos ke tahap akhir alam langit yang mendalam. Ini adalah salah satu manfaatnya. Feng Wuchen sedikit mengernyit dan menatap Ming Yue lagi. Beritahu aku kapan waktunya bertindak. Feng Wuchen tidak tahu apa misi Ming Yue. Meski penasaran, dia tidak bertanya terlalu banyak. Namun, Ming Yue datang mencari bantuan Feng Wuchen. Terlihat misi ini agak rumit. Setidaknya, Ming Yue tidak bisa menyelesaikannya sendirian. Terima kasih. Ming Yue mengungkapkan senyuman langka. Sosoknya melintas dan menghilang. Obat mujarab langit yang mendalam. Melihat pelet di tangannya, Feng Wuchen menyeringai dan berkata, apa yang kuinginkan benar-benar datang. Jika itu benar, berikan aku batu dewa dari langit. Feng Wuchen awalnya berencana pergi ke persatuan pedagang domain roh untuk membeli pelet dan memahami ramuan obat dari alam surga. Dia tidak menyangka Ming Yue akan memberi Feng Wuchen pelet terlebih dahulu. Persekutuan pedagang domain roh sangat besar dan memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya. Senjata ilahi, semua jenis harta ajaib, pelet, tanaman obat, bahan pemurnian, seni abadi, tunggangan makhluk roh, dan sebagainya. Mereka memiliki segalanya. Guild pedagang domain roh terletak di area paling sentral dari domain roh. Seluruh mercan guild dibangun di puncak gunung yang besar. Istana yang megah membuat orang merasa kagum. Banyak ahli berkumpul di sini setiap hari. Persekutuan pedagang domain roh sangat ramai. Banyak pembudidaya akan datang ke mercan guild untuk melihat harta karun itu. Seperti yang diharapkan dari spirit domain mercan guild, lelang di benua ini tidak bisa dibandingkan dengan itu. Melihat persekutuan pedagang domain roh, Feng Wuchen kagum. Terlalu banyak orang yang datang dan pergi. Itu adalah lautan manusia. Orang-orang terkenal bahkan datang dengan menungganginya. Mereka sangat mengesankan dan mendapat banyak perhatian. Jika seseorang ingin memahami ramuan obat dan pelet dari alam surga, datang ke mercan guild tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Tolong bawakan aku untuk melihat tanaman obat dan pelet. Ada juga harta karun lainnya. Aku perlu cukup uang untuk membeli beberapa harta karun. Setelah memasuki mercan guild, Feng Wuchen berkata kepada seorang pelayan wanita. Silakan ikuti saya. Pelayan itu menyambutnya dengan hormat. Ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di mercan guild. Feng Wuchen terpesona dan bersemangat. Setelah membunuh Liu Xuan, saya akan mendapat hadiah tiga kali lipat. Sebanyak enam ribu batu surgawi. Liu Xuan memiliki lebih dari tiga ribu batu surgawi di cincin penyimpanannya. Seharusnya cukup bagi saya untuk membeli sesuatu. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Sepanjang jalan, pelayan itu dengan sabar memperkenalkan Feng Wuchen pada semua jenis tanaman obat dan pelet, serta banyak harta langka dan berharga. Pelet tingkat surga sangat berharga, terutama yang dapat meningkatkan budidaya. Sangat jarang, apalagi yang di atas tingkat surga. Semakin kuat peletnya, semakin berharga pula, kata pelayan itu dengan sabar. Senyum. Bahkan di alam surga, pelet adalah keberadaan yang paling dicari. Para alkemis dari alam surga juga merupakan kelompok orang khusus yang dihormati oleh para kultifator. Namun, yang membuat Feng Wuchen semakin bersemangat adalah artefak abadi alam surga dapat dijual dengan harga puluhan juta batu surgawi atau bahkan ratusan juta batu surgawi. Itu sangat berharga. Bagi Feng Wuchen, artefak abadi ada di ujung jarinya. Dengan kata lain, jika Feng Wuchen dengan santai menyempurnakan artefak abadi, dia bisa langsung menjadi seorang taipan. Di alam surga, tidak banyak alkemis kuat yang bisa memurnikan artefak abadi. Ini juga alasan mengapa artefak abadi sangat mahal. Aku punya 9.000 batu surgawi di sini. Bantu aku menyiapkan 3 porsi tanaman obat cairan spiritual surga yang mendalam dan gunakan sisanya untuk membeli 10 batu tetesan darah dan 10 buah spiritual surgawi, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Mendengar ini, pelayan itu mengangguk sedikit dan berkata dengan sedikit permintaan maaf, 9.000 batu surgawi tidak cukup untuk membeli begitu banyak harta karun. Saya tahu, itu sebabnya saya berencana menjual beberapa artefak abadi. Terlalu berbahaya menyimpannya pada saya. Lebih aman menjualnya, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Apa? Anda ingin menjual artefak abadi? Beberapa. Wajah cantik pelayan itu tiba-tiba berubah. Mata indahnya melebar saat dia menatap kosong ke arah Feng Wuchen. Jantungnya berdebar kencang. Ekspresi pelayan wanita itu sangat aneh. Seolah-olah seseorang telah memantrainya. Wajahnya kosong. Pelayan itu tidak tahu berapa banyak artefak abadi yang dimaksud Feng Wuchen, tapi dia sudah tercengang. Melihat reaksi besar pelayan itu, Feng Wuchen bertanya, ada apa? Tidak bisakah saya menjual artefak abadi? Tidak, tidak, tentu saja bisa. Jangan salah paham? Jawab pelayan itu dengan cepat. Dia menangis dan mengumpat dalam hatinya, apakah dia bodoh? Siapa di alam surga yang tidak menginginkan artefak abadi? Tapi dia menjualnya. Dia pasti bodoh. Feng Wuchen menganggup dan tersenyum. Itu bagus. 1105. Kamar dagang domain roh terlihat biasa saja di permukaan, tapi jelas tidak mudah untuk memiliki skala sebesar itu. Seorang ahli sejati tidak akan muncul begitu saja. Kamar dagang domain roh pasti menyembunyikan kekuatan yang sangat menakutkan. Sepanjang jalan, Feng Wuchen mengamati kamar dagang domain roh. Bahkan jika dia tidak dapat melihat sesuatu yang istimewa, dia merasa kamar dagang domain roh sangat menakutkan. Melapor ke tetua, ada tamu yang ingin menjual perlengkapan imortal. Di luar gerbang istana, seorang pelayan melapor dengan hormat. Dia menyempurnakan. Sungguh kekuatan jiwa yang kuat. Itu mungkin di kelas surga. Feng Wuchen diam-diam terkejut. Bukankah sudah ku bilang, jangan ganggu aku saat aku sedang menyempurnakan. Suara tua yang dipenuhi amarah dan kejengkelan datang dari istana. Pembantu itu terkejut. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, wajah cantiknya tiba-tiba berubah. Apa? Menjual peralatan abadi. Suara yang sangat terkejut datang. Bang! Suara ledakan tungku datang dari istana, diikuti oleh seorang lelaki tua yang bergegas keluar. Orang ini adalah tetua ketiga dari kamar dagang domain roh, Kiao San Feng, seorang pandai besi kelas surga. Kultivasinya telah mencapai Raja Langit tingkat menengah. Siapa yang menjual peralatan abadi? Siapa yang menjual peralatan abadi? Kiao San Feng bertanya dengan cemas. Mata lamanya akhirnya tertuju pada Feng Wuchen. Pelayan itu berkata dengan hormat, Tetua ketiga, ini tamunya. Adik, kamu benar-benar ingin menjual peralatan abadi? Kiao San Feng bertanya dengan cemas, wajah lamanya menunjukkan kegembiraan. Feng Wuchen tersenyum tipis, tentu saja. Besar, ini bagus. Silakan masuk. Kiao San Feng berkata dengan penuh semangat dan segera mengundang Feng Wuchen ke istana. Pada saat yang sama, dia memberi isyarat kepada pelayan untuk menyajikan teh. Begitu keduanya duduk, pelayan menyajikan teh. Patua Kiao San Feng, tetua ketiga dari kamar dagang. Bagaimana saya harus memanggil Anda? Kiao San Feng bertanya sambil tersenyum. Feng Wuchen. Feng Wuchen menjawab. Aku ingin tahu peralatan abadi apa yang dijual oleh adik Feng. Bisakah kamu membiarkan Pak Tua melihatnya? Kiao San Feng bertanya dengan tidak sabar. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, sebelum kita melihat artefak abadi, saya memiliki beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada tetua ketiga. Jangan ragu untuk berbicara. Kiao San Feng tertawa terbahak-bahak. Kekuatan jiwa tetua ketiga jelas telah mencapai peringkat surga. Mengapa oramu hanya berada pada peringkat abadi? Feng Wuchen bertanya. Feng Wuchen tahu betapa sulitnya menyempurnakan artefak abadi, tetapi mengingat tingkat budidaya Kiao San Feng dan tetua ketiga kamar dagang, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Mendengar ini, Kiao San Feng bertanya dengan heran, adik Feng juga seorang ahli persenjataan. Sebagai pengrajin tingkat surga, Kiao San Feng tidak dapat melihat bahwa Feng Wuchen memiliki kekuatan jiwa. Aku hanya berada di tingkat spiritual. Aku jauh lebih lemah dibandingkan tetua ketiga. Feng Wuchen tersenyum canggung. Adik Feng, kamu tidak tahu bagaimana artefak abadi kelas surga bisa dimurnikan dengan begitu mudah. Bahkan menyempurnakan artefak abadi sangatlah sulit. Kiao San Feng tersenyum pahit. Itu benar. Jika aku tidak mendapatkan warisan Dewa Naga jahat dan memurnikan sejumlah besar artefak abadi, artefak abadi di dunia fana tidak diragukan lagi akan menjadi keberadaan yang legendaris. Bahkan di alam surgawi, artefak abadi masih berharga. Feng Wuchen berpikir. Artefak abadi alam surgawi dibagi menjadi empat kategori, artefak abadi biasa, artefak abadi tingkat surga, artefak abadi tingkat terhubung, dan artefak abadi tingkat surga. Tetua ketiga, menurutmu berapa banyak batu roh surga yang bernilai dari artefak abadi ini? Feng Wuchen melambaikan tangannya dan mengeluarkan kapak raksasa yang memancarkan cahaya biru redup. Begitu kapak raksasa itu muncul, aura yang sangat kuat menyapu Aula. Wajah Kiao San Feng dipenuhi dengan keterkejutan, dan mata lamanya hampir keluar saat dia berseru, artefak abadi tingkat terhubung. Itu adalah artefak abadi kelas Conate. Artefak abadi kelas terhubung. Feng Wuchen berpikir, artefak abadi tingkat tinggi di dunia fana setara dengan artefak abadi tingkat terhubung di alam surgawi. Kiao San Feng yang terkejut gemetar karena kegembiraan. Aura yang begitu kuat, hampir mencapai level artefak abadi tingkat surga. Weapon refiner kuat manakah yang menyempurnakannya. Itu sempurna. Melihat Kiao San Feng yang gembira, Feng Wuchen tersenyum dan bertanya, Tetua ketiga, berapa banyak batu roh surga yang bernilai artefak abadi ini? Sejujurnya, Pak Tua tidak yakin. Kapak abadi sangat langka, dan harganya jauh di atas artefak abadi kelas conate lainnya. Nilainya pasti beberapa miliar batu roh surga. Beberapa miliar, nomor yang diberikan Kiao San Feng hampir membuat Feng Wuchen ketakutan. Dia memuntahkan setegup teh yang baru saja dia minum. Feng Wuchen tidak dapat mempercayainya. Tetua ketiga, apakah kamu yakin tidak salah? Beberapa miliar batu roh surga sungguh luar biasa. Pedang, pedang, tombak, dan kapak adalah artefak abadi yang paling langka. Pemiliknya lebih memilih menyimpannya daripada menjualnya, kata Kiao San Feng. Benua Tianhun adalah benua terlemah, tetapi memiliki artefak abadi paling banyak, bukan? Artefak abadi bermutu tinggi bernilai beberapa miliar batu roh surga. Feng Wuchen terkejut. Artefak abadi di dunia manusia jumlahnya tak terbayangkan. Adik Feng, sejujurnya, sangat sedikit orang di alam surga yang menjual artefak abadi. Apakah kamu yakin ingin menjualnya? Kiao San Feng memandang Feng Wuchen dengan serius. Yah, Feng Wuchen pura-pura ragu. Kamar dagang alam roh memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya. Jika saya ingin terus berkultivasi, saya hanya bisa membelinya dari kamar dagang. Melihat Feng Wuchen ragu-ragu, Kiao San Feng panik. Adik Feng, jika kamu benar-benar ingin menjualnya, kamar dagang bersedia membayar 3 miliar batu roh surga. Bagaimana menurutmu? Jika tetua ketiga tidak menyebutkannya, aku tidak akan tahu bahwa artefak abadi tingkat bawaan begitu berharga. Jika aku menjualnya, aku mungkin tidak akan pernah memiliki artefak abadi lainnya dalam hidupku. Feng Wuchen tampak berada dalam dilema. Kata-kata Feng Wuchen membuat Kiao San Feng semakin cemas. Khawatir Feng Wuchen akan menarik kembali kata-katanya, dia mengutuk dalam hati, dasar bocah licik. 3 miliar batu roh surga tidaklah cukup. Kiao San Feng adalah penatua ketiga dari kamar dagang. Bagaimana mungkin dia tidak melihat niat Feng Wuchen? Tapi aku tidak membutuhkannya, sia-sia menyimpannya. Feng Wuchen tampak gelisah. Perkataan Feng Wuchen membuat Kiao San Feng marah, namun dia segera berkata, Adik Feng, Pak Tua akan memberimu 1 miliar batu roh surga lagi. Bagaimana dengan itu? Dasar orang tua, harga setinggi langit tidak bisa diukur dengan jumlah batu roh surga. Tapi, Feng Wuchen mencibir dalam hati. Baiklah, lagi pula aku tidak membutuhkannya. Aku akan menjualnya kepada tetua ketiga dan berteman dengannya. Feng Wuchen setuju tanpa ragu-ragu. Luar biasa. Terima kasih, adik Feng. Kiao San Feng sangat gembira, wajah lamanya menyeringai lebar. Menaikan harga dan sekaligus mendapatkan rasa terima kasih Kiao San Feng. Tidak ada orang lain yang mau menjual harta karun seperti ini. Tetua ketiga, berikan saja aku 500 juta batu roh surga. Aku akan sering datang ke sini di masa depan. Feng Wuchen berseri seri cerah. Juga, artefak tetua ketiga memiliki terlalu banyak pasir tembaga emas dan tidak cukup batu roh abadi. Artefak itu kekurangan ki spiritual dan terlalu kuat. Dengan itu, Feng Wuchen keluar dari aula. 1106. Ada terlalu banyak pasir tembaga emas, terlalu sedikit batu roh abadi, dan terlalu sedikit roh ki. Setelah Feng Wuchen pergi untuk waktu yang lama, Kiao San Feng masih linglung. Kata-kata Feng Wuchen terus terulang di benaknya. Penatua ketiga, setelah beberapa waktu, seorang pria parubaya masuk ke aula. Ya Tuhan, kata Kiao San Feng dengan bingung. Uh, tetua ketiga, kamu melebih-lebihkan. Aku tidak akan berani menyebut diriku dewa. Pria parubaya itu mengusap kepalanya dan tersenyum, mengira Kiao San Feng sedang memujinya. Kiao San Feng segera sadar kembali dan menatap pria itu. Patua tidak sedang membicarakanmu. Aku tahu itu. Pria itu tersenyum canggung, merasa terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya. Apa masalahnya? Kiao San Feng memelototi pria itu lagi. Pria itu buru-buru berkata, tetua ketiga, Patriark Miao ada di sini. Kiao San Feng menganggup dan memberi isyarat agar pria itu pergi. Kata-kata Feng Wuchen muncul lagi di benaknya. Kiao San Feng berkata dengan kaget, hanya dari aura istana, aku dapat melihat bahwa Feng Wuchen tidaklah sederhana. Dia pastinya bukan sekadar pemurni peralatan tingkat roh. Aku khawatir dia adalah pemurni peralatan tingkat terhubung. Saat ini, Kiao San Feng terkejut. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin terkejut. Jika tebakan Kiao San Feng benar, maka Feng Wuchen sangat menakutkan. Huh, aku seharusnya bertanya dengan jelas sekarang. Kiao San Feng kesal. Jika dia menghentikan Feng Wuchen tepat waktu dan meminta nasihat Feng Wuchen, mungkin Kiao San Feng akan menguasai peralatan refiner yang lebih kuat. Semakin Kiao San Feng memikirkannya, dia semakin menyesal. Tanpa mengetahui latar belakang Feng Wuchen, mencoba mencari tahu tidak diragukan lagi seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Kita hanya bisa menunggu dia datang ke kamar dagang lagi. Kiao San Feng berkata tanpa daya. Dengan lambayan tangannya, kapak raksasa sebelumnya muncul dari udara tipis. Dia mungkin menyempurnakan kapak abadi ini sendiri. Apa latar belakang Feng Wuchen? Kiao San Feng diam-diam menebak, sangat penasaran dengan latar belakang Feng Wuchen. Feng Wuchen tiba di kedalaman pegunungan terdekat dengan sejumlah besar batu roh surga dan harta yang cukup. Setelah menemukan tempat terpencil, Feng Wuchen memasuki lantai dua pagoda sembilan kosmos. Menerobos ke panggung Raja Surgawi sesegera mungkin. Pada saat itu, saya dapat menjalankan lebih banyak misi dan mengumpulkan semua jenis sumber daya budidaya. Feng Wuchen berpikir. Tanpa kekuatan yang cukup, misi Sky Sado Pavilion juga terbatas. Semakin kuat, semakin sulit misinya. Batu tetesan darah mengandung kekuatan mengamuk. Dikombinasikan dengan kekuatan kuno ruang kedua, kecepatan kultifasiku seharusnya lebih cepat, Gumam Feng Wuchen. Meskipun energi spiritual di alam surgawi seratus kali lebih kuat daripada energi di alam manusia, energi itu jauh lebih rendah daripada kekuatan era abadi. Pagoda kosmos sembilan kali lipat adalah artefak dewa kelas atas dari era abadi. Setelah dikembalikan ke tingkat artefak ilahi, kekuatan lapisan ruang kedua diubah menjadi kekuatan era abadi. Keberadaan berbagai alam semuanya muncul pada saat yang bersamaan. Mereka semua dipisahkan oleh yang maha kuasa dari zaman kuno. Hanya saja wilayahnya berbeda. Peng! Sambil berpikir, api gagak diaktifkan. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan selusin tumbuhan terbang ke telapak tangannya. Feng Wuchen akan memurnikan cairan spiritual surgawi yang mendalam. Dengan alam alkimia Feng Wuchen yang kuat, selama dia memiliki resepnya, Feng Wuchen tidak khawatir tidak dapat memperbaikinya. Cairan spiritual surgawi yang mendalam adalah cairan budidaya terendah di alam surga. Ini lebih umum dan mempunyai efek meningkatkan kecepatan kultivasi seseorang. Dalam waktu kurang dari lima menit, Feng Wuchen berhasil memurnikan tiga porsi cairan spiritual surgawi yang mendalam tanpa kesulitan sama sekali. Cairan spiritual ini bahkan lebih kuat daripada pil kelas sembilan di dunia fana. Memang benar, itu adalah dunia yang kuat. Seru Feng Wuchen. Pil kelas sembilan dunia fana adalah sampah di alam surga. Itu tidak ada gunanya. Teknik pemisahan roh. Feng Wuchen menyatukan kedua telapak tangannya dan berteriak, membentuk lusinan avatar Yuan Shen. Batu roh surga dan batu tetesan darah diletakkan di atas meja. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan tiga bagian cairan spiritual surgawi yang mendalam bergabung menjadi satu, melayang di udara. Mengedarkan teknik dewa naga tertinggi, Feng Wuchen memasuki kondisi kultivasi. Uluhan avatar Yuan Shen miliknya juga mulai menyerap cairan spiritual surgawi yang mendalam, batu tetesan darah, dan energi spiritual batu roh surga, serta energi kuno gunung suci. Kecepatan kultivasi Feng Wuchen sangat menakutkan dengan tiga jenis kekuatan eksternal dan satu jenis kekuatan internal. Budidayanya meningkat pada tingkat yang mengejutkan. Benar saja, saya masih harus mengandalkan harta untuk berkultivasi. Sulit untuk meningkatkan kultivasi saya hanya dengan batu roh surga. Merasakan peningkatan pesat dalam kultivasinya, Feng Wuchen sangat bersemangat. Menurut kecepatan kultivasi ini, tidak akan menjadi masalah untuk menerobos ke alam surgawi mendalam tahap akhir dalam waktu satu bulan. Feng Wuchen sangat percaya diri. Feng Wuchen tidak menggunakan pil spiritual surgawi mendalam yang diberikan Ming Yue kepadanya. Kualitas pil spiritual surgawi yang mendalam rata-rata. Meskipun memiliki efek meningkatkan kultivasi seseorang, hal itu tidak terlihat jelas. Bahkan jika dia perlu mengkonsumsinya, Feng Wuchen dapat memperbaikinya sendiri. Setidaknya, jika Feng Wuchen memperbaikinya sendiri, kualitas pilnya akan lebih baik. Sepuluh hari berlalu dalam sekejap mata. Feng Wuchen telah memurnikan semua batu tetesan darah dan ratusan batu roh surga. Budidaya Feng Wuchen telah meningkat pesat. Dia tidak jauh dari terobosan. Kecepatan budidaya dan konsumsi sumber daya yang mengerikan sangatlah menakutkan. Peningkatan yang mengejutkan membuat Feng Wuchen sangat bersemangat. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu, Feng Wuchen, yang telah berkultivasi dengan gila-gilaan, akhirnya berhasil menembus alam surgawi yang mendalam tahap akhir. Terobosan tersebut membuat Feng Wuchen merasa kekuatannya sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya. Dengan bantuan harta karun, jauh lebih mudah untuk meningkatkan kultivasi saya. Kekuatan ini tidak biasa. Feng Wuchen sangat gembira. Dia merasa kekuatan yang melonjak di tubuhnya akan meledak. Dengan terobosan dalam kultivasi, tubuh fisik dan kekuatan Feng Wuchen menjadi semakin kuat. Tentu saja, budidaya Feng Wuchen telah meningkat pesat. Selain bakatnya, dia juga memiliki fisik dewa naga yang kuat dan garis keturunan ras dewa. Dengan dua faktor ini saja, kecepatan kultivasi Feng Wuchen bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan para jenius biasa. Saya memiliki kekuatan ilahi surgawi dan kekuatan primordial. Jika saya bertemu lawan dengan level yang sama, saya akan mendapat keuntungan. Kekuatan saya cukup untuk menghancurkan mereka. Feng Wuchen berkata dengan percaya diri. Lain kali saya berkultivasi, saya akan pergi ke lantai tujuh. Dengan cara ini, saya dapat menghemat banyak waktu. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Sambil berpikir, dia keluar dari pagoda sembilan kosmos. Pada tahap awal budidaya, Feng Wuchen harus menghemat waktu dan meningkatkan budidayanya secepat mungkin. Dengan terobosan dalam kultivasi, suasana hati Feng Wuchen sangat baik. Dia meregangkan tubuhnya dan berkata dengan nyaman, saya akan mengambil beberapa misi terlebih dahulu. Setelah beberapa saat, saya akan menerobos ke alam raja surgawi. Pertarungan juga dapat meningkatkan kultivasi saya dengan cepat. Win Shadow, segera kembali ke Sky Shadow Pavilion. Begitu Feng Wuchen keluar dari pengasingan, suara penguasa surgawi pavilion bayangan langit terdengar di benaknya. Apa yang terburu-buru? Bukankah para pembunuh di Sky Shadow Pavilion bebas untuk hidup? Feng Wuchen bertanya. Master Pavilion ingin bertemu denganmu. Suara Tuhan surgawi terdengar lagi. 1107. Kekuatan Master Pavilion Pavilion bayangan surgawi sungguh tak terduga. Feng Wuchen juga ingin mengalaminya. Bergegas kembali ke pavilion bayangan surgawi pada saat pertama, gelombang aura yang sangat menakutkan membuat Feng Wuchen sangat ketakutan. Pavilion bayangan surgawi hari ini mengumpulkan banyak pembunuh dengan kekuatan yang menakutkan. kekuatan pavilion bayangan surgawi memang menakutkan. Feng Wuchen diam-diam merasa khawatir. Gelombang aura menakutkan tanpa sadar membuat Feng Wuchen berkeringat dingin karena ketakutan. Pavilion bayangan surgawi mengumpulkan lebih dari beberapa ratus pembunuh. Selain itu, masing-masing dari mereka sangat kuat. Biasanya, seseorang hanya bisa melihat pembangkit tenaga listrik di alam penguasa surga. Hari ini, bahkan pembangkit tenaga listrik dewa surgawi pun terlihat. Kekuatan yang begitu menakutkan, bahkan pembangkit tenaga listrik alam kaisar surgawi tidak berani memprovokasi dengan mudah. Sosok Feng Wuchen mendarat dengan ringan di permukaan danau matahari dan bulan. Dari kelihatannya, dialah yang terakhir datang. Para pembunuh pavilion bayangan surgawi semuanya berkumpul di permukaan danau. Tidak ada yang berbicara, dan tidak ada yang memperhatikan Feng Wuchen. Keheningan yang mematikan, membuat orang merasa ketakutan. Hari ini hari apa? Aura pembunuhan yang mengerikan, mereka semua pastilah pembunuh pavilion bayangan surgawi. Mengapa begitu banyak pembunuh yang berkumpul? Feng Wuchen mengerutkan kening dan berpikir, sangat bingung. Mengapa pembunuh nomor satu di benua ini, Sky Chief Assassin, belum menunjukkan dirinya? Feng Wuchen bertanya dengan ragu. Dia sama sekali tidak bisa merasakan pembangkit tenaga listrik alam kaisar surgawi yang menakutkan. Suiyue, bagaimana situasinya hari ini? Feng Wuchen mengirimkan dan bertanya, benar-benar penasaran di dalam hatinya. Master pavilion keluar dari pengasingan. Suiyue menularkan. Jadi begitu, tidak heran begitu banyak pembunuh pavilion bayangan surgawi muncul. Ternyata master pavilion-pavilion bayangan surgawi keluar dari pengasingan. Danau matahari dan bulan sunyi senyap. Semua pembunuh itu menarik aura pembunuhan mereka. Permukaan danau tenang, tanpa riak apapun. Tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Danau matahari dan bulan yang sunyi senyap tiba-tiba menimbulkan angin kencang yang aneh, menyebabkan riak-riak muncul di permukaan danau. Aura menakutkan yang tidak biasa menyelimutinya. Pembunuh kepala langit. Merasakan aura pembunuhan yang menakutkan ini, ekspresi Feng Wuchen berubah drastis. Aura pembunuhan yang mengerikan ini tidak dilepaskan dengan sengaja tetapi dipancarkan secara alami. Udaranya dingin dan berat, seolah-olah ratusan ribu gunung menekan tubuh mereka, membuat mereka tidak dapat bernapas. Apakah aura menakutkan ini adalah kaisar langit? Feng Wuchen sangat terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan aura yang begitu menakutkan. Auranya saja sudah cukup untuk menakuti orang setengah mati. Tekanan tak berbentuk itu sangat mengerikan, menyebabkan orang-orang merasakan ketakutan yang tak terlukiskan. Ratusan pembunuh yang hadir, termasuk para dewa, semuanya ketakutan oleh aura menakutkan ini. Wajah mereka memucat, tapi mereka memaksakan diri untuk tidak bergerak. Pembunuh pemimpin surgawi ini belum pernah menunjukkan wajahnya sebelumnya. Tidak ada yang tahu penampilan sebenarnya dari pembunuh nomor satu di Skysado Pavilion. Semua pembunuh yang hadir ingin melihat wajah sebenarnya dari pembunuh pemimpin surgawi dengan mata kepala mereka sendiri. Desir Beberapa menit kemudian, setelah para pembunuh pavilion bayangan langit merasa ketakutan, bayangan hitam tiba-tiba muncul dan muncul di bagian atas istana, seolah-olah iblis kegelapan telah turun. Para pembunuh dari Skysado Pavilion semuanya melihat sosok itu. Ini karena aura pembunuh yang mengerikan terpancar dari orang ini. Dengan kata lain, orang ini adalah pembunuh nomor satu di Skysado Pavilion, pembunuh terkemuka di level pemimpin langit. Orang yang datang adalah seorang pria jangkung kurus dengan rambut putih. Dia mengenakan baju kulit hitam muda dan terlihat sangat dingin. Sayangnya, pria tersebut mengenakan topeng tengkorak hitam, menyembunyikan penampilan aslinya. Salam, Tuan Tian Kui. Semua pembunuh membungku dengan hormat. Melihat ini, Feng Wuchen sedikit mengernyit. Dia sangat tidak rela, namun pada akhirnya, dia juga membungku sebagai bentuk penghormatan terhadap yang kuat. Selamat datang kembali, Master Pavilion. Tian Kui dengan hormat berlutut. Selamat datang kembali, Master Pavilion. Ratusan pembunuh dengan hormat berlutut di danau, suara mereka nyaring dan jelas. Sebagai pembunuh pavilion bayangan langit, meskipun mereka biasanya tidak dibatasi, mereka tetap sangat menghormati Master Pavilion. Melapor kepada Lord Tian Kui, seseorang tidak menghormati Master Pavilion. Saat ini, seseorang berbicara. Wajah tengkorak Tian Kui menyapu dan segera menatap Feng Wuchen. Semua orang berlutut, dan hanya Feng Wuchen yang masih berdiri. Saat itu juga, aura pembunuh Tian Kui melonjak, langsung menakuti para pembunuh lainnya. Tian Kui dengan dingin menatap Feng Wuchen, melepaskan tekanan yang menakutkan saat dia dengan dingin berkata, Nak, apakah kamu lelah hidup? Bayangan angin, apa yang sedang kamu lakukan? Berlutut, mata Zui Yue tiba-tiba berubah saat dia buru-buru memarahi dengan suara rendah. Win Shadow, berlutut, Ming Yue dengan cepat mentransmisikan. Bayangan angin, Anda punya nyali, beraninya kamu tidak menghormati Master Pavilion. Saya pikir Anda bosan hidup. Teriak seorang pembunuh dengan marah, matanya yang gelap menatap Feng Wuchen, niat membunuhnya terasa dingin. Anak yang sombong, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu kuat hanya karena kamu membunuh musuh dengan basis budidaya yang lebih tinggi daripada kamu? Biarkan aku mengatakan yang sebenarnya. Kemampuanmu itu adalah yang terburuk di Pavilion Bayangan Langit. Titik, jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri, kata pembunuh lainnya dengan dingin. Jadi dia adalah Win Shadow. Dia benar-benar anak nakal yang sombong. Dia nampaknya mendapat ketenaran baru-baru ini. Kabarnya, dia membunuh Raja Surgawi masa awal sebagai kultifator alam mendalam langit. Jangan berpikir bahwa membunuh Raja Surgawi masa awal itu luar biasa. Menjadi begitu sombong hingga tidak menghormati Master Pavilion, dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Banyak pembunuh berdiskusi dengan suara pelan saat pandangan mereka tertuju pada Feng Wuchen. Kebanyakan dari mereka terlihat meremehkan dan menghina. Lord Tian Kui, Win Shadow tidak menghormati Master Pavilion. Dia pantas mati, kata orang lain dengan dingin. Mendengar kutukan permusuhan dari kerumunan, Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, semuanya, kalian salah paham. Saya tidak-tidak menghormati Master Pavilion. Saya hanya berlutut di depan orang tua saya. Terlebih lagi, Pavilion Bayangan Langit tidak pernah membatasi pembunuh. Ini adalah aturannya. Saya belum pernah mendengar perlunya berlutut di hadapan Master Pavilion. Bodoh sekali. Anda harus mengetahui tempat Anda setelah bergabung dengan Sky Shadow Pavilion. Seseorang berteriak dengan dingin, matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Feng Wuchen. Maaf, sepertinya saya salah paham. Saya tidak suka dibatasi oleh orang lain. Saya suka kebebasan. Agar tidak menimbulkan masalah bagi semua orang, saya akan mundur dari Pavilion Bayangan Langit. Seharusnya tidak ada aturan seperti itu di Pavilion Bayangan Langit, kata Feng Wuchen dengan nada meminta maaf. Feng Wuchen telah naik dari dunia fana. Sebagai pemimpin aliansi Dewan Naga di dunia fana, bagaimana dia bisa tunduk pada orang lain? Mundur dari Pavilion Bayangan Langit. Semua orang tercengang dan memandang Feng Wuchen dengan heran. Mereka hanya mendengar orang-orang bergabung dengan Sky Shadow Pavilion. Mereka belum pernah mendengar ada orang yang mundur dari Pavilion Bayangan Langit. Bayangan angin, apakah kamu gila? Zui Yue memandang Feng Wuchen dengan tidak percaya. Suara mendesing. Aku tidak gila. Zui Yue, terima kasih atas bantuanmu selama ini. Aku, Feng Wuchen, pasti akan mengingatnya. Meskipun aku tidak menyukaimu, aku juga tidak membencimu. Feng Wuchen melirik Zui Yue, lalu melambaikan tangannya dan belati dari Pavilion Bayangan Langit terbang keluar. Saat dia melihat ratusan pembunuh berlutut, Feng Wuchen telah memutuskan untuk mundur dari Pavilion Bayangan Langit. Namun, saat Feng Wuchen melemparkan belati, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar, Feng Wuchen benar. Pavilion Bayangan Langit tidak memiliki aturan seperti itu. Tuan Pavilion. 1108. Aura yang sangat luas dan begelombang menyebar dari istana seperti ombak yang mengamuk, menyebabkan orang-orang tanpa sadar bersujud dalam ibadah. Kekuatan seorang penguasa yang turun ke dunia sangat mengejutkan Feng Wuchen. Ini adalah pakar sejati. Salam, Master Pavilion. Para pembunuh Sky Shadow Pavilion berteriak dengan hormat. Setelah suara keras itu, terjadi keheningan yang mematikan. Tidak ada niat membunuh, pikir Tian Kui dalam hati, merasa sedikit aneh. Surat dari Dewa Naga dan rekomendasi pribadi dari Master Pavilion. Sepertinya kita bisa mengetahui identitas Feng Wuchen, pikir Raja Langit yang bertanggung jawab atas Pavilion Bayangan Langit dalam hati. Bayangan angin. Belum terlambat untuk berlutut. Apakah kamu benar-benar tidak ingin hidup lagi? Begitu dia mendengar suara lama itu, hati Zui Yue terbakar oleh kecemasan. Dia baru saja memaksa Feng Wuchen untuk berlutut. Kekuatan ini terlalu menakutkan dan tak tertahankan. Win Shadow, mundur selangkah. Jangan lupa apa yang kamu janjikan padaku. Ming Yue mengirimkan transmisi suara dengan cemas. Aku akan membantumu dengan apa yang aku janjikan padamu. Tapi tidak mungkin aku berlutut. Feng Wuchen menjawab dengan sikap tegas. Zui Yue, apakah ini pendatang baru yang kamu ajar? Sombong, sombong, dan kurang ajar, kata seorang pembunuh Raja Surga dengan dingin. Zui Yue terdiam. Anak nakal yang sombong, kamu seharusnya merasa terhormat karena ketua Pavilion secara pribadi datang untuk membunuhmu. Seorang pembunuh mencibir pelan, seringai sinis itu sangat menjijikan. Pavilion Bayangan Langit bukanlah tempat di mana kamu bisa datang dan pergi sesukamu. Mungkin kamu tidak mengetahuinya, tetapi Pavilion Bayangan Langit adalah Istana Raja Neraka. Pembunuh lain merasa sombong. Junior bodoh, kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu karena tidak menghormati Master Pavilion. Para pembunuh lainnya menggelengkan kepala. Menurut pendapat mereka, Feng Wuchen pasti telah membuat marah Master Pavilion Bayangan Langit. Status Master Pavilion Bayangan Langit sungguh luar biasa, dan tingkat pemolahannya tak terduga. Mereka yang menyinggung perasaannya hanya akan menghadapi kematian. Namun, saat semua orang mengira Feng Wuchen pasti sudah mati, belati yang dilempar Feng Wuchen sebenarnya perlahan terbang kembali ke Feng Wuchen. Melihat pemandangan ini, Zhu Yue, Ming Yue dan para pembunuh lainnya di Pavilion Bayangan Langit semuanya tercengang dan bingung. Seperti yang kuharapkan, Raja Langit mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Seperti dugaannya. Tuan Pavilion, ini, Tian Kui agak bingung, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Feng Wuchen lagi. Melihat belati yang melayang di depannya, Feng Wuchen tidak tahu apa artinya. Dia tidak bisa tidak melihat ke pintu masuk aula. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua berjubah hitam perlahan keluar. Rambut dan janggutnya semuanya putih, dan dia memiliki sikap yang abadi. Sepertinya dia baru mengambil satu langkah, tetapi di detik berikutnya, dia sudah berada beberapa meter jauhnya. Itu sangat ajaib. Orang ini adalah Master Pavilion Sky Shadow Pavilion, Ying Hun. Saat Ying Hun muncul, Tian Kui mundur ke samping. Feng Wuchen mengamati penguasa pavilion bayangan langit dan mengerutkan kening. Dia berpikir dalam hati, saya tidak tahu kultifasinya. Auranya kuat, tapi sangat kabur. Seperti yang diharapkan dari penguasa pavilion Sky Shadow Pavilion, dia tidak sederhana. Tunggu, ini bukan tubuh aslinya. Ini adalah hati Feng Wuchen sangat terguncang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap kosong. Ini adalah doppelganger fisik. Feng Wuchen terkejut dalam hati. Persepsinya yang kuat memberitahunya bahwa Ying Hun dihadapannya hanyalah seorang doppelganger. Hanya seorang doppelganger saja yang memiliki aura yang mengintimidasi langit dan bumi. Dari sini, orang bisa melihat betapa menakutkannya kekuatan Ying Hun. Keberadaan Tian Kui cukup membuat mereka merasa takut. Keberadaan Ying Hun tidak dapat diduga, dan kekuatannya jelas berada di atas Tian Kui. Ying Hun mengelus janggut putih bersihnya sambil mengamati Feng Wuchen. Ia tersenyum tipis dan berkata, Pavilion Bayangan Langit memang tidak memiliki peraturan seperti itu, jadi kau benar. Pavilion Bayangan Langit ada hanya untuk bertahan hidup. Singkirkan belatimu. Ini adalah kehormatan Pavilion Bayangan Langit. Kata-kata Ying Hun menyebabkan beberapa ratus pembunuh yang hadir merasa terkejut dan tidak percaya. Ying Hun tidak hanya tidak membunuh Feng Wuchen, dia juga tampaknya tidak peduli sama sekali. Dia bahkan sepertinya tidak berniat menyalahkan Feng Wuchen. Penguasa Pavilion sebenarnya tidak membunuh Feng Wuchen. Apa yang terjadi di sini? Kapan pemimpin Pavilion menjadi begitu baik hati? Bagaimana ini mungkin? Bocah ini sangat arogan dan tidak menghormati penguasa Pavilion, namun penguasa Pavilion tidak marah sama sekali. Oh iya, ku dengar Feng Wuchen direkomendasikan oleh Dewa Naga. Mungkinkah Bocah ini adalah salah satu Dewa Naga? Tidak, dia tidak memiliki aura Dewa Naga pada dirinya. Dia hanya manusia. Gelombang mengerikan telah lama terjadi di hati para pembunuh. Feng Wuchen melirik belati itu, lalu mengerutkan kening dan berkata, saya tidak mengerti apa maksud senior. Kau benar, tidak perlu meninggalkan Pavilion Bayangan Langit. Tinggal di Pavilion Bayangan Langit akan bermanfaat bagimu, kata Ying Hun sambil tersenyum tipis. Kata-kata Ying Hun tanpa sadar membuat muncaser dan Bright Moon menghela nafas lega. Penguasa Pavilion secara pribadi merekomendasikannya, tetapi Feng Wuchen tampaknya tidak mengenal penguasa Pavilion. Surat rekomendasi sudah cukup untuk membuktikan bahwa identitas Feng Wuchen tidaklah sederhana. Setidaknya, dia memiliki hubungan yang baik dengan Dewa Naga, pikir Raja Surgawi dalam hati, menjadi semakin ingin tahu tentang asal-usul Feng Wuchen. Sebagai seorang pembunuh di Pavilion Bayangan Langit, dia kurang lebih memiliki pemahaman tentang kepribadian Ying Hun. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah lama mati. Tidak mungkin mereka begitu berbelas kasihan. Melihat Feng Wuchen, Ying Hun berkata sambil tersenyum tipis, ada misi khusus yang hanya bisa diselesaikan oleh Anda. Misi khusus, Feng Wuchen sedikit mengernyit. Semua orang sangat penasaran. Misi khusus macam apa yang harus diselesaikan oleh Feng Wuchen, yang menurut mereka adalah orang paling sampah di dunia? Tian Kui, Feng Wuchen, kalian berdua tetap di sini. Sisanya boleh pergi dulu. Ying Hun melambaikan tangannya. Mengapa kamu membiarkan Feng Wuchen tinggal? Semua orang bingung, tapi tidak ada yang berani bertanya dan dengan patuh pergi. Misi khusus macam apa yang harus saya selesaikan? Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu setelah semua orang pergi. Saat kamu menerobos ke alam Raja Surgawi, secara alami aku akan memberitahumu, kata Ying Hun sambil tersenyum. Ying Hun berkata sambil tersenyum. Saat dia berbicara, dia membalik telapak tangannya dan sebuah gulungan yang memancarkan cahaya kemasan muncul di telapak tangannya. Ini, Feng Wuchen sedikit terkejut. Aura yang familiar. Seni Dewa Naga Tertinggi, kata Ying Hun sambil tersenyum tipis. Seni Dewa Terkuat di Alam Surga. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan tertinggi Dewa Naga yang bisa mengolahnya. Teknik tertinggi para Dewa Naga. Tapi kenapa itu ada di tangan Master Pavilion? Tian Kui terkejut. Seni Dewa Naga Tertinggi. Ekspresi Feng Wuchen berubah drastis. Kenapa dia memiliki teknik Dewa Naga jahat? Serangkaian keraguan muncul di benaknya. Feng Wuchen dapat melihat bahwa seni Dewa Naga tertinggi di tangan Ying Hun bahkan lebih kuat dari yang dia kembangkan. Bisa dikatakan versi upgrade. Melambaikan tangannya, gulungan itu terbang ke arah Feng Wuchen. Ying Hun berkata, inilah seni Dewa Naga yang sebenarnya. Kenapa kamu memiliki teknik Dewa Naga? Feng Wuchen bertanya dengan cemberut. Hanya Patriark Dewa Naga yang memiliki seni Dewa semacam ini. Ini adalah hadiah pertemuan pertama yang ayahmu berikan padamu. Aku hanya memberikannya padamu. Ying Hun tersenyum tipis. Ayahku, Feng Wuchen tercengang. 1109. Otoritas surgawi itu korup, dan para penggarap alam surga adalah budak di bawah kaki yang mulia surgawi. Mereka yang tidak patuh akan mati. 8 Kaisar surgawi agung di bawah yang mulia surgawi mengendalikan otoritas surgawi. Mereka membantai para penggarap dan orang tak bersalah sesuka mereka, memperlakukan kehidupan manusia seperti rumput. Kami adalah makhluk bebas yang menentang otoritas surgawi. Hanya dengan menggulingkan otoritas surgawi, alam surga dapat memperoleh kembali kebebasannya. Ying Hun melihat ke langit dan berkata dengan sedih. Sejujurnya, alam surga telah mengecewakanku. Dunia yang kuat hanyalah dunia yang mulia surgawi. Nasib setiap orang ada di tangan yang mulia surgawi. Kami hanyalah badut yang membantu mereka menghabiskan waktu, Feng Wuchen berkata sambil mengerutkan kening. Feng Wuchen, ini pertama kalinya kamu berada di alam surga. Kamu harus berhati-hati. Mulai sekarang, tetaplah di pavilion bayangan surgawi dan berkultivasi, Ying Hun mengingatkannya. Apa yang terjadi dengan para dewa naga? Feng Wuchen bertanya. Dewa naga selamat. Tetaplah di pavilion bayangan surgawi dan berlatihlah dengan baik. Teknik dewa naga tertinggi akan sangat membantumu. Teknik ini akan memungkinkanmu berkultivasi dengan kecepatan yang mencengangkan, kata Ying Hun sambil tersenyum. Feng Wuchen menganggup dan pergi. Saat Feng Wuchen pergi, Tian Kui tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Tuan pavilion, apakah dia Tuan muda dewa naga? Itu benar, Ying Hun mengangguk. Bukankah Tuan muda para dewa naga sudah? Tian Kui berkata dengan kaget, suaranya dipenuhi rasa tidak percaya. Tuan muda dewa naga telah terlahir kembali dan diatur untuk berlatih di benua jiwa surgawi. Dia telah naik ke alam surga, dan dia bahkan telah membangkitkan kekuatan ilahi jalan surgawi. Ying Hun berkata sambil tersenyum. Membangkitkan kekuatan ilahi jalan surgawi. Bagaimana mungkin, kekuatan ilahi jalan surgawi belum muncul pada dewa naga selama puluhan ribu tahun? Bagaimana tampilannya di tubuhnya? Tian Kui kaget lagi. Saat itu, pemimpin klan dewa naga menghabiskan seluruh esensi sucinya untuk melindungi segumpal jiwa Tuan muda dewa naga. Pada saat itu, pemimpin klan dewa naga merasakan kekuatan yang luar biasa. Kekuatan itu membawa aura kelahiran kembali. Pemimpin klan dewa menyadari bahwa kekuatan adalah kekuatan ilahi hukum surgawi. Terlebih lagi, kekuatan ilahi hukum surgawi membantu Tuan muda dewa naga untuk terlahir kembali. Kekuatan ilahi jalan surgawi membantu Tuan muda untuk terlahir kembali. Ini, Tian Kui tidak dapat memahaminya sama sekali. Ini sudah melampaui jangkauan pengetahuannya. Tidak ada yang tahu apa arti kekuatan ilahi dari jalan surgawi. Kekuatan ilahi dari jalan surgawi dalam tubuh Tuan muda dewa naga terus berkembang. Saat kekuatan ini meletus dengan kekuatan aslinya, ia mungkin mampu menghancurkan megres. Kelahiran kembali Tuan muda dewa naga diutus oleh jalan surgawi untuk menyelamatkan kita. Kata Yinghun penuh harap. Di mata lamanya, dia sepertinya telah melihat hari ketika alam surgawi mendapatkan kembali kebebasannya. Tidak heran dewa naga merekomendasikan Feng Wuchen ke pavilion bayangan surgawi. Apakah mereka berencana memberinya hukuman yang paling keras? Tian Kui bertanya. Benar, bakat Feng Wuchen sangat tinggi. Pelatihan yang ketat akan memungkinkan dia berkembang dengan cepat. Roh bayangan sedikit mengangguk. Dia memandang Tian Kui dan bertanya, apakah ada berita tentang potret kekosongan dao surgawi? Tian Kui menggelengkan kepalanya sedikit. Yinghun menghela nafas. Dia membalik telapak tangannya dan sebuah gambar muncul dari udara tipis. Dia berkata, satu gambar saja tidak ada gunanya. Mustahil untuk memahami kedalaman di dalamnya. Penguasa surgawi juga sedang mencari gambar ini. Harta macam apa yang terkandung dalam potret kekosongan dao surgawi? Tian Kui bertanya dengan rasa ingin tahu. Gambar ini ditinggalkan oleh ahli puncak. Ini mencatat metode budidaya misterius. Tentu saja, ini hanya rumor. Namun meski begitu, ini telah menarik belas kasihan banyak ahli, kata Yinghun dengan sungguh-sungguh. Lanjutkan selidiki potret kekosongan dao surgawi, kata Yinghun. Ya, Tian Kui pergi dalam sekejap. Bayangan angin. Feng Wuchen baru saja kembali ke istananya. Dia ingin melihat baik-baik teknik dewa naga tertinggi yang sebenarnya ketika suara Mingyue yang sedikit dingin terdengar di telinganya. Apa masalahnya? Feng Wuchen memandang Mingyue yang baru saja masuk. Siapa kamu? Mingyue memandang Feng Wuchen dan bertanya. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum. Apakah kamu tidak tahu? Saya seorang pembunuh dari pavilion bayangan surgawi. Apakah kamu akan menjalankan misimu? Feng Wuchen bertanya, buru-buru mengganti topik. Mingyue menganggup dan berkata, misi ini lebih berbahaya. Sudahkah kamu memikirkannya dengan matang? Apakah sudah terlambat untuk mundur sekarang? Feng Wuchen berkata tanpa daya. Ceritakan padaku detailnya. Lanjut Feng Wuchen. Saya melakukan misi pembunuhan belum lama ini dan memperoleh peta harta karun. Yang lainnya bersama orang lain. Terlebih lagi, mereka sudah berangkat. Peta harta karun ini mencatat cairan bodi 10.000 tahun. Ini adalah harta karun kelas 1. Itu sangat membantu kultivasi seseorang, kata Mingyue. Cairan bodi 10.000 tahun. Mata Feng Wuchen berbinar. Dia berkata dengan semangat, berburu harta karun adalah favoritku. Lokasinya di gunung Yunwu, kata Mingyue. Mereka segera berangkat, Feng Wuchen mengikuti di belakang. Dari kekuatan apa orang-orang itu? Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Mingyue berkata, Pavilion Kianyu. Apakah mereka sangat kuat? Feng Wuchen bertanya sambil menatap Mingyue. Kekuatan kelas 3. Mereka hanya memiliki 3 pembangkit tenaga listrik rilem Raja Surgawi. Salah satu dari mereka berada pada level yang sama denganku, jawab Mingyue. Tiga pembangkit tenaga listrik alam Raja Surgawi, dan kamu masih berani pergi. Feng Wuchen tidak bisa tidak mengagumi keberanian Mingyue. Dia menatap Mingyue dengan kaget. Itulah mengapa aku memintamu untuk ikut denganku. Teknik gerakanmu bisa membuat mereka lengah. Tidak masalah untuk menjatuhkan mereka satu per satu. Yang lain bukanlah ancaman. Mereka tahu lokasi harta karun itu. Setelah itu setelah memastikannya, kami akan mengambil tindakan, kata Mingyue. Jadi begitu, Feng Wuchen tersenyum. Setelah 4 jam, Feng Wuchen dan Mingyue tiba di gunung Yunwu. Aku merasakan 3 aura kuat. Seharusnya ketiga aura itu berasal dari pavilion Kianyu. Mereka berada jauh di pegunungan di selatan, kata Feng Wuchen di pegunungan. Aku tidak bisa merasakan aura mereka, tapi dia bisa. Apakah persepsinya sekuat itu? Mingyue diam-diam terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kembali ke Feng Wuchen. Mingyue tidak tahu bahwa Feng Wuchen adalah seorang alkemis. Kalau tidak, dia tidak akan terkejut. Mengikuti 3 aura kuat, mereka benar-benar menemukan orang-orang dari pavilion Kianyu. Yang berbaju putih adalah pemimpin pavilion dari pavilion Kianyu. Dua lainnya adalah tetua. Aku sudah membunuh tetua agung, kata Mingyue. Mereka sudah menemukan lokasi harta karun itu. Dua itu berada di tepi tebing di bawah. Ada penghalang yang kuat. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak akan bisa memecahkannya dalam waktu singkat, kata Feng Wuchen. Posisi orang-orang dari pavilion Kianyu berada tepat di atas tebing. Feng Wuchen dan Mingyue mendekat dengan hati-hati dan bersembunyi di balik batu, menunggu kesempatan untuk bergerak. Tunggu, ada seseorang yang mendekat. Mereka sangat cepat. Tapi saat Mingyue memutuskan untuk bergerak, Feng Wuchen tiba-tiba merasakan beberapa aura kuat lainnya. Itu adalah saingan lama master pavilion Zhang Huai, Liu Yue-san, kata Mingyue sambil mengerutkan kening. Suara mendesing. Setelah beberapa saat, terdengar dentuman sonic yang kuat, diiringi tawa yang keras. Hantu tua Zhang Huai, jika Anda ingin memonopoli cairan bodi 10.000 tahun, Anda harus bertanya kepada saya terlebih dahulu. Liu Yue-san tertawa dan aura agung menyebar. Liu Yue-san, wajah Zhang Huai tiba-tiba menjadi muram. 1110. Liu Yue-san. Menatap Liu Yue-san dengan tatapan mematikan, Zhang Huai mengertakkan gigi karena marah. Pembuluh darah biru menonjol di wajahnya seperti ular kecil. Hantu tua Zhang Huai, apakah kamu penasaran bagaimana aku mengetahui keberadaanmu? Liu Yue-san mencibir ketika dia mendarat di puncak tebing. Tidak tertarik, Zhang Huai berkata dengan dingin. Aura pembunuhnya meledak saat dia mendorong kekuatannya hingga batasnya, mengambil inisiatif untuk menyerang. Kedua sesepuh juga menyerang pada saat bersamaan. Liu Yue-san, Anda sedang mendekati kematian, teriak salah seorang tetua. Liu Yue-san sudah dirugikan melawan tiga orang, belum lagi budidaya Zhang Huai yang mirip dengannya. Ketiga tetua berkata dengan keyakinan penuh bahwa mereka dapat membunuh Liu Yue-san. Pertempuran akan segera terjadi. Inilah kesempatan kita. Feng Wu Chen menyeringai dan menghilang bersama Ming Yue. Menggunakan transmisi instan, Feng Wu Chen dan Ming Yue diam-diam tiba di pintu masuk gua. Chi-chi-chi. Sebelum Feng Wu Chen bisa bergerak, Ming Yue sudah berlari keluar. Sosok cantiknya berkedip-kedip, dan lebih dari selusin murid pavilion Qianyu terbunuh dalam sekejap. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Kita harus mengakui bahwa serangan Ming Yue kejam dan bersih. Luar biasa. Feng Wu Chen memuji dengan suara rendah. Ada penghalang di sekitar gua tempat tinggal, bagaimana kita bisa masuk? Ming Yue bertanya. Sederhana saja. Feng Wu Chen tersenyum. Siapa ini? Zhang Hui berteriak dengan marah saat tatapannya menyapu gua yang berada di bawah. Dalam sekejap, aura lebih dari selusin murid pavilion Qianyu menghilang, yang menarik perhatian Zhang Hui. Kekuatan luar angkasa. Feng Wu Chen mendesak pasukan luar angkasanya dan membawa Ming Yue ke dalam gua, tepat pada waktunya untuk menghindari pandangan Zhang Hui. Tercelah, beraninya kamu mengirim orang untuk membunuh murid pavilion Qianyu saya. Zhang Hui berteriak pada Liu Yue-san dan bergegas ke arahnya seperti orang gila. Mendengar ini, Liu Yue-san sedikit mengernyit dan berkata dengan dingin, Huff. Apa hubungannya dengan saya? Tuan pavilion, tidak ada siapa-siapa. Seorang penatua mencari di gua tempat tinggalnya tetapi tidak melihat setengah bayangan, dia bahkan tidak bisa merasakan aura sedikitpun. Apa? Tidak ada siapa-siapa. Ekspresi Zhang Hui berubah. Dia bisa melihat sekilas rumah gua di dasar tebing. Penghalang di sekitar rumah gua belum rusak, jadi bagaimana mungkin tidak ada siapapun. Mungkinkah murid pavilion seribu bulan dibunuh oleh hantu? Apa yang sedang terjadi? Liu Yue-san mengerutkan kening. Hanya dia yang tahu bahwa orang lainlah yang telah membunuh murid-murid pavilion Qianyu. Namun, Liu Yue-san tidak merasakan aura apapun. Dia melihat sekeliling dan melihat tidak ada orang di sekitarnya. Hal ini membuatnya merasa sangat aneh. Untuk bisa membunuh tiga belas murid pavilion Qianyu dalam sekejap dan masih tidak bisa mendeteksi auranya, kekuatan orang ini pasti sangat menakutkan. Liu Yue-san mengerutkan kening. Ada yang salah. Semakin Liu Yue-san memikirkannya, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Tidak ada yang tahu bahwa Feng Wu Chen dan Ming Yue telah memasuki gua. Gua itu diblokir oleh penghalang, jadi mereka secara alami tidak bisa merasakan aura Feng Wu Chen dan Ming Yue. Biarkan mereka bertarung perlahan, kita akan pergi segera setelah kita mendapatkan harta karun itu. Tidak akan ada yang tahu. Feng Wu Chen tersenyum bangga. Kekuatan macam apa itu? Auranya sangat kuno. Itu benar-benar bisa menembus penghalang dan masuk. Penghalang ini setidaknya dibuat oleh Master Rilem Raja Surgawi, tapi dia bisa masuk sesuka hatinya. Ming Yue kaget, dan wajah cantiknya sedikit kaku. Ayo cepat temukan cairan bodi 10 ribu tahun. Aku sudah merasakan aura yang kuat. Seharusnya cairan bodi 10 ribu tahun. Kekuatan penghalang ini telah banyak melemah. Aku khawatir tidak bisa hentikan Raja Surgawi tahap akhir. Feng Wu Chen buru-buru berkata, tidak menyadari ekspresi kaget Ming Yue. Feng Wu Chen dengan cepat keluar dari rumah gua, dan Ming Yue mengikuti dari belakang. Zhang Huai, hentikan. Orang yang membunuh muridmu mungkin sudah memasuki rumah gua. Jika kita terus bertarung, harta itu mungkin akan diambil oleh orang lain terlebih dahulu. Dalam pertempuran sengit, Liu Yue-san tiba-tiba berteriak. Apakah kamu pikir aku akan menyukainya? Zhang Huai sama sekali tidak mempercayai Liu Yue-san. Hantu tua Zhang Huai, lihat dulu luka mereka. Itu adalah luka belati. Liu Yue-san berteriak lagi. Master Pavilion, itu memang luka belati, dan persis sama dengan luka tetua agung. Tetua itu buru-buru berkata, tidak baik, itu adalah pembunuh Sky Shadow Pavilion, Ming Yue. Ekspresi Zhang Huai berubah drastis. Luka yang dialami para murid Pavilion seribu bulan sama persis dengan luka tetua agung yang telah meninggal. Zhang Huai jelas tidak salah lihat. Pembunuh Sky Shadow Pavilion, hati Liu Yue-san bergetar, dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Liu Yue-san, kita akan membagi cairan bodi 10 ribu tahun secara merata, tetapi kamu harus bergandengan tangan denganku untuk mendobrak penghalang dan membunuh Ming Yue. Zhang Huai memandang Liu Yue-san dan berteriak. Oke, untuk cairan bodi 10 ribu tahun, Liu Yue-san setuju tanpa ragu-ragu. Di rumah gua, Feng Wuchen telah menemukan cairan bodi 10 ribu tahun dan dengan gembira memasukkannya ke dalam botol batu giok. Ketika burung kendi dan kerang berkelahi, nelayanlah yang diuntungkan. Ini adalah rumah gua alami. Cairan bodi 10 ribu tahun merembes keluar dari kedalaman gunung. Seiring berjalannya waktu, ia terakumulasi semakin banyak, dan setelah pembaptisan waktu, ia dipelihara menjadi cairan bodi 10 ribu tahun. Namun selain cairan bodi 10 ribu tahun, Feng Wuchen juga menemukan gulungan yang ditinggalkan oleh pemilik rumah gua. Seni surgawi, tinju api yang membakar surga, kombinasi kekuatan dan keterampilan, mengeluarkan potensi seseorang hingga batasnya dalam sekejap. Bahkan air yang mengalir dapat menghancurkan batu. Tinju api yang membakar surga sangat mendominasi dan kuat. Membaca kata-kata di gulungan itu, Feng Wuchen berpikir dalam hati, tinju api yang membakar surga sangat mirip dengan tinju dewa naga. Keduanya mengeluarkan potensi seseorang hingga batasnya dalam sekejap. Namun, tinju api yang membakar surga adalah diaktifkan oleh atribut api. Jika keduanya digabungkan dan diaktifkan oleh api hitam, kekuatannya pasti akan mengerikan. Gemuruh. Dengeng dengungan. Saat ini, ledakan besar datang dari pintu masuk gua. Kekuatan mengerikan mengguncang gunung dengan keras, dan retakan muncul di rumah gua. Pertempuran berakhir begitu cepat, Feng Wuchen sedikit mengernyit dan memasukkan gulungan itu ke dalam cincin penyimpanannya. Itu mereka. Apakah mereka bergandengan tangan? Sepertinya mereka sudah mengetahuinya. Wajah cantik Mingyue sangat dingin. Niat membunuh. Wajah Zhang Huai sangat ganas. Dia menatap tajam ke arah Mingyue di kedalaman rumah gua dan berkata dengan sengit, Mingyue, kamu benar-benar di sini. Mari kita lihat ke mana anda bisa lari hari ini. Tinggalkan cairan bodi 10 ribu tahun. Liu Yue-san berkata dengan dingin, menatap Feng Wuchen saat kekuatan mengerikan terkondensasi di telapak tangannya. Tidak apa-apa jika kamu menginginkan harta karun itu, tapi itu tergantung pada kemampuanmu. Feng Wuchen tidak takut. Sebaliknya, dia mencibir dengan nada mengejek. Kamu mendekati kematian. Zhang Huai mengertakkan gigi dan meraung. Dia bergegas maju tanpa ragu-ragu dan menyerang dengan ganas. Feng Wuchen mengerutkan kening. Dia segera meraih tangan Mingyue dan mengaktifkan transmisi instan, menghilang dalam sekejap. Auranya menghilang. Wajah Liu Yue-san berubah drastis. Jangan biarkan mereka kabur. Zhang Huai meraung dan hendak bergegas ke pintu masuk gua. Gemuruh. Terima kasih.